halo halo hai hai sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel bos burung mander rawa sebenarnya induk dari burung jacana ini menyedari adanya predator ini anaknya akan segera bersembunyi di dalam tubuh induknya atau di bawah sayapnya karena mengetahui adanya sang predator induknya langsung mengajak anaknya pergi seperti layaknya kanguru induk jacana memiliki kantung sebenarnya bukan kantung tetapi anaknya masuk ke dalam sayapnya atau nyelip ke dalam tubuh dari jacana tersebut burung ini sering disebut sebagai Jakana Afrika acotoporis africana adalah Jakana Jakana adalah grup pada family jacanidae yang dapat identifikasi dari kaki dan cakarnya yang besar yang membuat mereka dapat mengapung di tubuhan air atau di dalam danau jadi membuatnya tubuhnya menjadi elastis atau bisa berjalan di atas air dengan rumput yang sedikit ada kadang yang terlihat unik pada induk jacana biasanya induk burung jacana ini terlihat memiliki banyak kaki atau sekitar 8 kaki itu ternyata penyebabnya karena induk burung jacana mengendong anak-anaknya sehingga hidupnya terlihat punya lebih banyak dari dua kaki karena hidupnya sering di dataran rawa-rawa burung ini sering disambangi oleh predator yang buas yaitu buaya jadi burung jacana ini sering sekali bertemu dengan buaya di rawa-rawa dia akan menyedari kedatangan buaya jika tidak maka dia akan dilahapnya anak-anaknya jika sudah menyedari adanya predator atau bahaya dia akan masuk ke dalam sayap induknya dan induknya akan membawa pergi anaknya ini sangat unik sekali maka terlihat induknya seperti memiliki banyak kaki padahal itulah adalah anaknya burung ini sering sekali disambangi oleh predator buaya atau bahkan biawak karena bentuk kakinya yang panjang dan pipih seperti inilah yang membuat induk jacana dapat berjalan di atas vegetasi terapung atau di atas pohon teratai atau bahkan di eceng gondok dan inilah yang membuatnya sampai ketengah danau atau ketengah rawa-rawa dan disanalah banyak predator buaya atau bahkan biawak yang siap untuk memangsanya nah seperti inilah saat induk jacana membawa anaknya di saat merasa terancam jika dilihat sekilas anak dari jacana ini sangatlah mirip sekali dengan burung ganggang bayam timur dengan buru dan struktur warnanya sangatlah mirip sekali hanya anak jacana sering sekali di asuk oleh induk sang betina ketika sedang bertelur atau mengalami telurnya induk betina biasanya akan menjaga anak-anaknya sedangkan induk jantan akan pergi untuk mencari makan tubuh dari induk betina dari burung jacana ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan jacana yang jantan untuk melindungi anak-anaknya dari predator maka induk jantan jacana Afrika pun melakukan hal yang sama dengan cara yang unik yaitu mengendong anak-anaknya dibalik sayapnya nah sahabat rawa seperti namanya Jakana Afrika maka burung ini sering ditemui di bagian subsahara kebanyakan Jakana tinggal di lingkungan berair seperti kolam atau danau di dataran Afrika sana nah walaupun burung ini hidupnya di dataran Afrika alangkah baiknya selalu kita jaga dan kita lestarikan alam kita agar kelak anak cucu kita masih bisa melihat burung jacana ini walaupun hanya di kebun nyatang atau tidak di negara kita nah sahabat rawa apakah anda sudah berteman dengan kita bagi anda yang belum berteman dengan kita yuk mari kita berteman dengan cara di klik like subscribe komen serta share serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung rawa terima kasih salam stari dan salam pencinta burung rawa mudah-mudahan video ini menghibur dan menambah wawasan sahabat rawa semua terima kasih sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati